Jatuh bangunnya dalam membangun sebuah bisnis tidak membuat pemuda asal Thailand menyerah untuk menjadi seorang pengusaha. Dilahirkan di Thailand pada tahun 1984, Top Itipad, atau lebih dikenal dengan Top Itipad, berasal dari keluarga berkecukupan sehingga membuatnya tidak terlalu memikirkan masa depannya. Sampai di mana musibah menimpa keluarganya dengan bangkrutnya usaha milik orang tuanya dan menanggung utang sebesar 40 juta baht. Kejadian tersebut membuatnya berpikir lebih keras dalam membangun bisnis agar dapat melunasi semua utang yang ditanggung oleh orang tuanya. Dan pada akhirnya ia berhasil membangun usaha taukei noe berupa cemilan rumput laut goreng dengan kemasan. Kehidupan di masa sekolahnya dipenuhi dengan permainan game online sampai membuatnya merasa kecanduan. Ternyata game online berdampak buruk bagi sekolahnya sehingga ia menelantarkan pendidikannya di usia 16 tahun. Namun kegemarannya dalam bermain game online justru mendatangkan banyak uang dengan melakukan penjualan senjata-senjata pada game. Uang hasil dari permainan gamenya ia gunakan untuk membeli sebuah mobil dengan harga 600 baht atau sekitar 200 juta rupiah. Karena bisnis penjualan pada game online termasuk bisnis yang ilegal menyebabkan rekening game online miliknya diblokir karena diketahui melakukan transaksi jual-beli di dalamnya. Top Itipad sempat menolak untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun karena paksaan orang tuanya akhirnya ia masuk ke salah satu universitas swasta. Sampai tibanya kehidupan keluarga Top Itipad mengalami perubahan besar dalam masalah ekonomi yang disebabkan oleh kebangkrutan bisnis orang tuanya. Dan tak hanya itu saja, hutang harus ditanggungnya sebesar 40 juta baht memperburuk keadaan keluarganya. Karena rumah milik keluarga Top di Sita, orang tuanya memutuskan untuk pindah ke China. Akan tetapi, Top tetap bersikeras untuk tetap tinggal di Thailand sampai dapat menyelesaikan semua masalahnya. Untuk mengatasi masalah ini, ia mencoba membeli DVD player dari sisa uang hasil permainan game online. Namun masalah semakin rumi, ternyata DVD player yang ia beli merupakan barang palsu. Kejadian ini tidak membuatnya gentar untuk memperbaiki keadaan keluarganya dengan membangun bisnis. Dan terpaksa ia harus menjual barang-barang berharga miliknya untuk kehidupan sehari-hari serta sebagai modal untuk membangun usaha. Pada sebuah pameran yang top kunjungi, ia melihat sebuah alat untuk menggoreng kacang dan memberanikan diri menyewa alat tersebut seharga 10.000 baht per bulan. Bisnis kacang goreng yang ia lakukan diawali dengan menjualnya di sebuah mall. Dengan kerja keras dan inovasi yang ia lakukan terhadap bumbu kacang goreng, membuatnya kebanjiran customer dan keuntungan yang sangat banyak. Walaupun awalnya top merasa putus asa karena bisnisnya tersebut sangat sedikit membelinya. Bisnis kacang goreng ini ternyata tidak berjalan mulus. Top mengalami masalah pada alat penggoreng kacang yang mengeluarkan asap sehingga mengotori bagian atapnya. Kejadian ini membuat pihak mall membatalkan kontrak dan top terpaksa harus menutup bisnis kacang gorengnya. Tiba-tiba inspirasi baru datang menghampirinya dalam bentuk sebuah ide bisnis cemilan rumput laut. Pada awal menerapkan ide bisnis tersebut, ia menjumpai satu kendala yaitu rumput laut hanya dapat bertahan dalam satu minggu. Bisnis harus tetap dijalankan, mendorongnya untuk berkonsultasi kepada seorang ahli di bidang pangan agar dapat mengatasi masalah rumput laut yang cepat basi. Satu masalah terselesaikan, namun masalah lain menghampirinya, yaitu rumput laut yang ia goreng terasa pahit. Berkali-kali dilakukan percobaan dengan menghabiskan uang sebesar 100 ribu baht atau sekitar 28 juta rupiah. Usaha yang ia lakukan terus menerus akhirnya mendatangkan hasil dengan terciptanya rumput laut goreng dengan rasa yang lezat buatan top itipat beserta pamannya. Inspirasi lain datang lagi menghampirinya. Ketika top mengunjungi sebuah minimarket 7-11 dengan menerapkan strategi penjualan dari kursus bisnis yang pernah diikutinya, ia menginginkan produk rumput laut yang dimilikinya masuk dalam produk yang dijual oleh 7-11. Tidak semudah membalikkan kelampak tangan yang disertai dengan rasa putus asa, namun membuahkan hasil ketiga tauke noi tersebar di semua minimarket 7-11 di seluruh dunia. Keberhasilan ini membuatnya dapat melunasi semua utang keluarganya setelah 2 tahun. Hasil tidak akan pernah membohongi proses. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang top itipat? Dirinya tidak mengenal kata menyerah, sekalipun kegagalan kerap menghampirinya. Apa yang Anda akan lakukan bila posisi top itipat ada pada diri Anda saat ini? Apakah Anda akan berusaha bangkit walau terjatuh berulang kali? Atau mungkin lebih memilih menyerah? Ya, menyerah tidak ada pada kamu seorang top itipat. Kobaran semangat juang yang ditanamkan pada diri dia ialah mental yang tidak dapat diberhentikan. Apapun alasannya, apapun hadangan membentang, dan rintangan dilaluinya tanpa pernah berpikir ingin mengakhirinya. Kamu sebesar seorang top itipat ialah berjuang, maju terus, berlari dan mengejar impian dalam berproses. Karena ia percaya, hasil tidak akan pernah membohongi proses yang dilakukannya. Tidak akan ada kegagalan sejati jika kamu tidak pernah berhenti berjuang. Tidak akan ada kata menyerah jika kamu tidak mengakhiri perjuangannya. Teruslah berjuang dan jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika menyerah, habislah sudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!